Pak CB ini saya menemukan satu video yang dibuat oleh Permadi mengatakan bahwa wakil Indonesia di parlemen di PBB berbohong soal kerukunan antarumat beragama di Indonesia dan Permadi mencoba mengumpulkan data-data sekurang-kurangnya di bulan Mei-Juni ada beberapa kasus pelarangan beribadah terhadap orang Kristen orang Kristen yang dilarang itu ada gerejanya di segel, ada yang tidak diizinkan di tempat publik ada yang di rumah yang dilarang, macam-macam memang kalau dipikir-pikir hal-hal semacam ini masih sangat fundamental begitu ya itu satu, yang kedua ini persoalannya kita, sekurang-kurangnya saya berusaha mencoba membuat video-video bagaimana supaya hidup beriman itu aktual gitu ya bagaimana hidup beriman itu bisa diaplikasikan dalam banyak-banyak hal bukan hanya pribadi tetapi juga dalam organisasi, dalam sistem, dalam kebersamaan tapi susah terjadi karena hal-hal pokok pun untuk bisa merayakan imannya itu tidak dengan merdeka dilakukan nah jadi ada gap antara ada cita-cita yang tinggi dengan hidup beriman konsep agama ini konsep keyakinan ini ada sesuatu yang bisa diubah rasanya itu menjadi terlalu jauh karena hal sangat mendasar makan pun dilarang kan begitu ya makan hidup rohani dalam konteks hidup rohani memang tidak semua kita mengalami persekusi itu harus diakui juga itu hanya sedikit saja kasus ini tapi kasus yang sedikit ini sekarang mengingat kasus itu sendiri adalah sensitif dilarang beribadat dilarang berdua kan aneh sangat sensitif dan sangat gampang tersebar oleh media jadi kasus kecil ini bukan hanya untuk mereka saja yang menjadi korban tetapi untuk semua yang mendengar sehingga perhatian semua terarah ke sana semua mau mengatakan bahwa perhatian banyak orang ketika berbicara tentang agama dan kerukunannya belum sampai kepada level yang katakanlah lebih tinggi ya bagaimana pengaruh agama dalam sosiologi kita dalam hidup sosial kita dalam berpolitik kita kecuali hanya agama tertentu saja yang terkait ke sana masalahnya kita mengakui beragama agama tetapi tidak semua memiliki akses yang sama ke berbagai bidang itu kemudian pastor katolik lah boleh katakan pendidikannya macam-macam syukur kepada Allah ada kesempatan untuk itu dengan kesempatan belajar ke tempat asing banyak tetapi itu tadi ilmu yang di tempat lain itu sangat urgen mendesak ketika dibawa ke tempat kita rasanya menjadi kurang relevan karena persoalan aktual kita itu tadi bagaimana supaya dengan bahagia merayakan iman hal sangat mendasar ini belum juga terpenuhi dan itu tidak dijawab secara langsung secara langsung kecuali orang-orang tertentu sanggup mengarahkannya untuk berpengaruh untuk membuat ilmu yang dimilikinya berpengaruh terhadap situasi aktual masalah aktual ini nah masalahnya tadi ilmu yang bagus yang tinggi berkualitas itu kurang relevan dengan situasi aktual hidup beriman kita karena itu tadi wilayah persoalan kita masih sekitar dilarang beribadah kan bicara dikit tentang agama orang dianggap menggina lalu dari pihak kita sibuk dengan defense pertahanan-pertahanan yang caranya tidak lebih baik dari si penyerang makanya ini sebuah lingkaran yang membuat kita kurang relevan dengan dunia internasional dan dengan kebutuhan masa kini kan begitu ya akhirnya apa orang jatuh pada ketidakpercayaan pada institusi hidup beragama agama itu sendiri dan lebih pada membahas agama untuk kebutuhan sendiri kan memang itu baik tetapi tentu bukan hanya itu dimensi dari iman kita menyangkut hajak hidup orang banyak saya dan yang lain dan itu adalah gereja dan apakah iman itu bila tidak ada dalam gereja kan begitu ya bila tidak saling membawa satu sama lain saling mengingatkan saling menuntun ke kepada Yesus kepada Allah begitulah disini saya pikir salah satu persoalan gap nah yang berbicara tentang ini permadi yang saya katakan di awal dia bukan seorang Kristen tetapi dia adalah orang yang resah dengan perlakuan macam itu meski motifnya bisa juga dipertanyakan kita juga tidak bisa terlalu lugu untuk melihat itu sebagai melulu usaha membela kebersamaan tetapi motif yang berbeda-beda tidak menjadi persoalan mendasar karena tujuannya sama sama-sama beragama sama-sama memiliki hak sebagai warga merayakan iman dan memang isu tidak mengizinkan untuk beribadah ini terlalu mendasar dan banyak orang merasa ini rasanya tidak perlu dibahas kan begitu ya tetapi terjadi nah itu dia yang saya katakan ini bukan solusi bukan juga satu analisis tajam hanya keresahan-keresahan semata dan saya pikir keresahan kita juga mungkin beberapa diantara kita merasakannya mungkin beberapa diantara kita mengalaminya yang lain merasakannya meskipun tak mengalami karena itu perhatian banyak orang banyak kesana sehingga diskusi-diskusi tentang praktek hidup dalam konteks beragama belum bisa beranjak keluar dalam konteks yang lebih luas padahal banyak bagaimana agama bisa berperan dalam menurunkan penggunaan narkotika contoh menurunkan korupsi kemarin ada yang membahas itu lihat yang korupsi besar-besaran itu katolik itu katanya dimana ini orang batak bilang persilapnya dimana ini kesalahannya sehingga itu terjadi atau oke bahwa kecenderungan kejatuhan pada dosa semacam itu terbuka untuk terbuka bisa saja terjadi pada semua orang tetapi tidakkah satu sistem keyakinan bisa membantu orang untuk memiliki integritas lebih baik begitulah video kali ini dan Pacek E. Bene selamat menikmati selamat menikmati